Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kita, channel Ilha Suarji dan kali ini teman-teman, saya ingin mereview kembali apa yang pernah saya dapatkan dan apa yang pernah saya kemukakan mengenai money politik nah, money politik adalah sesuatu hal, fenomena yang menjadi semacam penyakit yang ada dalam diri masyarakat Indonesia terutama ketika momen-momen pemilu momen-momen pemilihan, entah itu legislatif, eksekutif maupun yang secara kewilayahan itu baik daerah maupun pusat, bahkan sampai ke level desa ketika Pilkades pemilihan-pemilihan umum semacam itu menjadi sasaran utama politik uang atau money politik ini sehingga money politik ini sebagai senjata andalan untuk seorang calon untuk memenangkan dirinya nah, mengenai money politik ini penjelasannya akan ada di video lain dan disini saya hanya ingin mereview kembali apa yang pernah saya ikuti yakni program dari Kesbangkoli Mas Wonosobo di mana disitu ada pendidikan politik dan juga kebijakan publik pada tanggal 22 Agustus 2019 kemarin dan disitu ternyata direkam ketika saya memberikan komentar, memberikan pertanyaan untuk direkam oleh teman saya maka mungkin penting nih, penting saya sharingkan disini untuk sebagai referensi dari teman-teman terutama teman-teman maeswa ilmu politik di UNSIK dan juga teman-teman lainnya yang mungkin hal ini akan menjadi suatu hal yang bermanfaat ya semoga saja bermanfaat di dalam acara tersebut ada politikus kemudian ada juga pengamat politik dan juga ada dari pihak KPU mantan KPU, penyelenggada pemilu nah ternyata disitu juga ada teman-teman mahasiswa yang diundang untuk mengikuti acara pendidikan politik tersebut terutama teman-teman mahasiswa yang ada di UNSIK dan saya termasuk kebetulan salah satu dari yang terhadap teman-teman mahasiswa itu nah kali ini teman-teman langsung saja kita lihat videonya seperti apa dan ini kita membahas mengenai apa itu mani politik dan bagaimana mani politik bisa berlaku kemudian sampai pada kenapa mani politik ini menjadi masalah dan juga serta solusi bagaimana menanggulangi mani politik ini karena mani politik itu sangat merusak bagi generasi muda dan juga moral demokrasi kebangsaan kita mungkin langsung saja teman-teman inilah jika saya memberikan komentar atau tanggapan ketika acara tersebut nah itu secara pandangan saya pertama itu karena memang kesadaran masyarakat yang kurang kesadaran masyarakat dalam berpolitik yang kurang nah kesadaran pertama kesadaran yang kurang ini pertama itu dimainkan oleh aktor-aktor politik yang ingin menduduki jabatan politik di dunia politik seperti yang tadi dikatakan beliau itu sudah apa namanya ya ya itu juga dan beliau itu karena ke ini ketidakpercayaan diri sehingga ini harus memakai cara yang seperti ini dengan cara yang itu menembak tadi itu itu solusi yang menyesatkan menurut saya semua jarak mungkin ya tapi menyesatkan kemudian masyarakat karena di seperti itu kan pertama kan masyarakat belum belum tahu seperti itu tapi kemudian ada hal yang seperti itu kemudian masyarakat itu kan merasa enak enak karena wah lumayan dapat sangu gitu kan awalnya di berkursa sakit iya lama-lama menikmati itu apalagi lama-lama maka nagi kan nagi makanya itu mau nyaman di sini ya ayo apa beraninya itu kan pengen nah bahkan yang saya mirisnya adalah ketika masyarakat itu melajarkan hal yang seperti ini dalam artian menganggap bahwa manipolitik itu adalah upah ataupun sangganti dan yang orang angkat kerja nah itu yang juga sangat sesat dan mirisnya masyarakat mengatakan yang seperti itu dianggap wajar oleh kita nah kemudian berkaitan dengan penyelenggara pemilu misalkan penyelenggara demokrasi dalam hal ini adalah KPU sebenarnya dengan adanya manipolitik ini itu sedikit banyaknya membantu tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih jadi 85% itu karena faktor bisa juga sebagian karena itu pas karena iya pemilu ketika ketika masakannya diikasi itu kan oh hai maaf lah daripada orang daripada janggap milen nanti gak ada apa-apa itu karena dapat banyak jadi bingung ini gak berapa juga itu juga bisa tapi ada kemungkinan penyelenggara juga terbantu disini nah ini seperti siklus yang lingkaran setan ya lingkaran setan seperti ini kemudian itu adalah masalah-masalahnya itu adalah kenyataan dan menjadi masalahnya sekali lagi masalahnya adalah kesadaran politik yang ada dalam masyarakat ini yang kurang ataupun rendah indikator indikator manipolitik adalah indikator nyata indikator nyata atas ketidakmampuan masyarakat dalam memahami politik secara ideal indikator nyata itu benar-benar ketika semakin banyak manipolitik maka berarti disitu ada kesadaran politik masyarakat itu yang semakin rendah berarti kita tidak bisa membanggapkan monoskopo ini kesadaran politiknya yang masih rendah maka dari itu saya sebagai topak pemuda wah apa sih topak muda saya memudahkan diri untuk kembali lagi mengawali kuliah di musik dengan masuk jurusan ilmu politik dan dengan 2% yang sangat membanggakan bagi saya yang tadi depan sini ketika kita belum bisa ketika saya menjadi mahasiswa maka saya harus berbicara mengenai kenyataan atau fakta kemudian masalah atau problem dan dia solusinya saya membahas tadi faktanya seperti itu masalahnya adalah kesadaran masyarakat yang kurang solusinya apa saya mempunyai beberapa pemahaman yang mungkin itu bisa menjadi solusi bagi kita yang pertama adalah pendidikan politik bagi masyarakat luas seperti halnya seperti ini contoh penyatannya seperti ini pendidikan politik bagi masyarakat tapi lebih diruaskan lagi kalau bisa sampai ke desa-desa akumerasi itu ibu sampai ke desa-desa walaupun sampai ya singkatan kecamatan lah minimal tapi ya harusnya sampai ke desa lah ke desa iya sampai ke desa karena masyarakat sekarang langsung itu ke desa itu yang pertama yang kedua adalah menciptakan generasi terdidik generasi politik terdidik yang idealis itu bisa dilakukan melalui kampus kalau ternyata adalah mahasiswa yang mempolitik harusnya mahasiswa yang mempolitik menjadi aktor-aktor politik yang idealis yang idealis dalam artian tidak harus nantinya menjadi seorang pejabat politik tetapi disitu dia tetap idealis dalam artian politik ya seperti halnya yang dia pelajari di dunia perkampusan dunia akademis itu solusi yang kedua kemudian saya solusi yang kedua ini saya teringat ketika Pak Fami itu pernah bercita-cita suatu saat nanti anak-anak mahasiswa yang politik itu bisa membuat suatu komunitas dimana situ adalah politik-politik yang idealis dan kita mengusung salah satu ataupun kita mengusung berwakil yang dari kita untuk menjadi DPR di Kepupatan Masobo itu yang saya ingat dan itu insya Allah ya kita berjuangkan itu sama ya nah ini juga sahabat saya ini juga sahabat saya yang masih mempolitik sekelas sama saya dan di sana bertiga itu yang sekarang lagi magang di di KES Bampol juga dari mahasiswa yang politik itu yang kedua solusi kedua kemudian solusi yang ketiga adalah menciptakan atau membentuk kader-kader partai politik yang benar-benar militan sebanyak-banyaknya karena apa ketika kader-kader partai politik ini militan maka maka setidaknya disuap oleh uang setelah misalkan gada bangsa gemah sabah lahir-lahirnya gada cantik dan lain sebagainya ini secara contohnya ya kalau mereka benar-benar militan mereka tidak mau militan mereka yang lain mereka tidak mau ataupun dia mau disuap oleh uang seberapa pun banyaknya nah itu orang-orang yang militan nah karena apa karena mereka merasa bahwasannya di partai ini partai misalkan TKB itu suara atau aspirasinya yang nantinya akan membentuk kebijakan putih itu bisa terwakili itu solusi yang ketiga solusi yang keempat adalah membungikan literasi politik literasi politik ini saya lihat di medsos dan juga di perkembangan dunia nasional apa dengan dunia nasional di nasional ini di Indonesia itu diawali oleh seorang pengamat politikus yang bernama Gun Gun Haryanto beliau membentuk satu komunitas disitu dimana teman-teman yang suka politik membentuk komunitas politik yang berdasarkan teori-teori secara ideal namanya literasi politik itu bisa menjadi solusi agar misalkan suatu saat nanti di Wan Sopo juga punya komunitas seperti ini itu solusi yang keempat dan kemudian solusi yang terakhir adalah ya ayo menikah teman-teman disini disini apa namanya disini jadi dapat bahkan sebagai calon mahasiswa kalau bisa masuk timur politik di mana saya bisa jadi saya saya yakin dan saya terlihat bahwa politik itu adalah satu-satunya solusi yang tercepat untuk merubah keadaan menjadi lebih baik dan politik adalah upaya ini mungkin kata-kata Pak Wondo yang saya ingat upaya untuk mengubah suatu masalah menjadi masalah dengan selatroni mungkin hanya itu dan nantinya kita sudah sejauh mana kita melangkah untuk mencapai seperti ini itu pertanyaannya terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Pia Siswa suka nanti semester 6 sudah bisa menjadikan 10% jadi problem terkait dengan kuatnya mahasiswa ini kan ini masalah besar bagi bangsa negara ini karena ideologi sudah tidak mempan sudah tidak menjadi rujukan kemudian Orma sudah tidak menjadi rujukan orang milih sesuatu sudah salah lihat maka bisa jadi mohon maaf ketika kekuatan-kekuatan yang anti terhadap NKRQ anti terhadap Pancasila tetapi mereka kemudian memiliki kekuatan politik dan punya buit yang besar mereka bisa membaca demokrasi loh mereka bisa menangkumi dulu jangan jangan heran kekuatan-kekuatan yang KORMASnya mohon maaf basis politik yang tidak terlalu besar tetapi mereka memiliki pulang kursi di DPR NI maupun DPRD yang sangat signifikan sementara yang KORMAS besar seperti kita NU yang katanya sumbanya 90 juta tetapi pahil kita di DPR NI maupun DPRD masih kualitas ini kan jadi persoalan mungkin itu teman-teman jadi ada beberapa solusi ini referensi untuk solusi cara menunggulangi money politik yang ada di masyarakat kita dan bagaimana cara kita untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai politik ini menjadi PR tersendiri bagi teman-teman mahasiswa utama teman-teman mahasiswa yang mempolitik karena disitulah pentingnya kita itu menjadi seorang mahasiswa ini bisa merubah agen sosial obceng merubah kondisi bermasyarakat yang tadinya mungkin tidak terlalu peka ataupun tidak terlalu sadar akan pentingnya politik ini dan betapa sakitnya ataupun betapa bermasalahnya ketika money politik itu berlangsung di masyarakat itu akan menjadi sosok-sosok penyakit yang sangat menyerang demokrasi kita dan semoga di sini di channel ini kita bisa mendistribusikan mengenai apa tuh mengenai ya semacam literasi politik jadi teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu tentang politik ataupun tentang baik secara teori maupun secara kasus yang ada di suatu masyarakat baik berpolitikan nasional berpolitikan wilayah mau berpolitikan desa silahkan teman-teman kasihkan komentar kalian dan mungkin kalian ingin bertanya tentang apa suatu hal apa yang mungkin kita bisa bahas ini literasi politik kali ini ini dapat ide mungkin ini literasi politik untuk hari apa kita jatuhkan di channel kita ini channel oke teman-teman saya tunggu untuk masukannya masukannya kalian ingin kita bahas tentang apa dan bisa materi perkuliahan tentang politik terutama di ilmu politik materi kuliah ataupun tentang hal apapun mengenai politik kita masukkan di pembahasan kita tentang literasi politik ini mungkin itu teman-teman salah satu cara untuk meninggulangi money politik dan juga meningkatkan sadara masyarakat betapa pentingnya politik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ini terima kasih jangan lupa subscribe like dan komen ataupun sharingkan pada teman-teman yang lain mengenai video ini mengenai channel ini jangan lupa dukungannya terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati